Oke, Bapak dan Ibu kita masih menggunakan aplikasi berbasis Android Sijapati Kuningan untuk membuat SKP 2022 Sekarang kita menggunakan akun atasan Nah, disini hampir sama dengan akun kita ya Untuk guru Nah, disini ada dashboardnya, ada menu SKP tahunan, SKP bulanan Laporan harian dan perilaku kerja Dan di bawah, ini ada yang sendiri, bawahan dan profil Nah, untuk melihat SKP atau aprob atau mengecek ya Bawahan ini tinggal di klik saja menu bawahan Nah, disini nanti ada menunya keluar lagi Cuma sama, disini bedanya tidak ada integrasi SKP 2022 Nah, disini kita coba di menu yang pertama, yaitu SKP tahunan Nah, disini Bapak dan Ibu bisa mengecek ya Nama-nama dari bawahan Ya, disini disini Misalnya kita cek disini Bapak dan Ibu bisa mengecek targetnya Ya, disini Untuk menyetujuinya juga ada disini tombolnya Lalu, kita juga bisa mengecek realisasi Dari guru-guru yang dinilai oleh atasan Nah, realisasi disini Bapak dan Ibu bisa mengecek Apakah sudah 100% Jika belum 100% Maka Bapak dan Ibu bisa Membatalkan dan memberitahu Guru yang bersangkutannya Untuk memperbaikinya Begitu juga dengan guru-guru yang lainnya Ya, disini Oke, kita lanjut Ke Bulanan SKP bulanan Nah, Bapak dan Ibu disini juga sama Kita bisa Mencari bulan-bulan Yang mana saja yang mau kita pilih Atau semuanya Ya Misal kita Januari Nah, namanya juga Bisa dicari juga ya Disini Untuk pengecekan Disini untuk bulanan Bapak dan Ibu bisa menilai Kualitas ya Disini Ini adalah solusi ketika kita Sekarang webnya sedang Tidak normal Dan untuk kedepan juga Nanti kepala sekolah Ini meng-approp Dan Menyetujui ini Dari Handphone ya Biar Lebih cepat dan gampang Nah, disini Bapak dan Ibu Bisa menilai Ya Dari Android Ya, disini Silahkan nanti Di Bocek Lalu jangan lupa Juga di-approp Ya Disini Oke Nah, ini Apropnya Ya Sama seperti yang di web Oke Ini adalah Bulanan ya Terus dan Tinggal Bapak dan Ibu Cek Yang lainnya Ya Nah, tadi Yang punya saya Itu Di bulan Desember Eh, Desember ya Desember Nah, itu SKP-nya 100% Kenapa 100% Karena Memang Di Realisasinya Itu Satu bulan penuh Ini hanya untuk Percobaan Saja Buat saya Buat Ibu Bapak Mau Mengikuti 100% Dan Mampu Mengisinya Dalam Waktu Yang Begitu Singkat Ya Silahkan Tapi Untuk 2023 Memang Itu Nanti Harus Diisi Setiap Hari Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Oke Kita Lanjut Ke Laporan Harian Laporan Harian Juga Sama Seperti Bapak Dan Ibu Di Mengerjakan Di Versi Web Bapak Dan Bisa Memilih Disini Kalau Mau Sekaligus Silahkan Kalau Mau Satu Satu Silahkan Misalnya Per Bulan Atau Semuanya Juga Bisa Oke Nah Ini Oke Itu Untuk Laporan Harian Lalu Prilaku Sekarang Penilaian Prilaku Bawahan Nah Disini Maka Akan Muncul Nah Jika Bawahannya Sudah Mengisi Bulanannya Bapak Dan Ibu Sebagai Atasan Tinggal Mengisi Nilai Prilakunya Sama Menilainya Tinggal Diklik Lalu Tinggal Diklik Tanda Pensil Dan Mengisi Visioner Ya Oke Itu Cara Menggunakan Aplikasi Si Japati Di Versi Android Ya Cuma Disini Untuk Mencetak SKP Sebaiknya Di Versi Web Ya Baik Bapak Dan Ibu Terima Kasih Semoga Video Ini Dapat Membantu Dan Mencerahkan Bapak Dan Ibu Yang Sedang Menyusun SKP 2022 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh